Intro Berkat kesabaran dan ketekunan mengolah tali palet, rezeki keluarga di Magetan, Jawa Timur satu ini tidak pernah seret. Mereka berhasil mengolah tali yang biasa dibuang menjadi berbagai jenis kerajinan, mulai dari tas, keranjang pakaian, hingga tempat sampah. Intro Keluarga ini tinggal di Jalan Patimura, Kelurahan Selosari, Kabupaten Magetan. Awalnya, Edi Supriyadi dan istrinya Titin Kustiwati mengikuti kursus kerajinan yang diadakan oleh keuran setempat sekitar satu tahun yang lalu. Setelah mengikuti pelatihan, Edi langsung mencoba membuat tas dari tali palet. Bahkan saat ini Edi berhasil menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Tempat kerjanya pun sederhana di teras rumah. Sementara untuk membuat kerajinan, tali palet dianyam lalu dibentuk sesuai keinginan. Ada yang berbentuk tas, keranjang pakaian, dan juga tempat sampah. Hasil karyanya saat ini mulai diminati oleh pembeli di sekitar Magetan. Selain dijual ke pasar-pasar, Edi juga memasarkan hasil kerajinan melalui marketplace online. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau mulai Rp20.000 hingga Rp50.000 sesuai bentuk dan ukurannya. Bisa pesawat tempat cuci, bisa, topot juga bisa. Dijual berapa ini Pak? Dijual setelah 20 sampai Rp50.000. Tengah pengukurannya Pak? Ya, tegah pengukurannya. Bisa kecilnya ya. Kalau penjualannya kemana aja biasanya Pak? Biasanya ya di sini rumah sendiri kadang juga tak taruh di toko-toko itu. Di toko-toko saya kasih itu, saya pipi-pipi itu. Kalau satu kilo tali itu biasanya? Biasanya dua kilo jadi satu. Jadi satu? Dua kilo satu. Tali palet ini biasanya digunakan untuk mengikat benda-benda yang berat, misalnya untuk mengikat keramik maupun batu bataringan. Setelah digunakan, tali palet biasanya dibuang, namun berkat kreativitas dan keuletan sampah ini bisa menjadi rupiah. Dari Magetan, Joko Prahitno, melaporkan.